Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dan insyaAllah Apa yang kita cita-citakan Apa yang kita selalu doakan kepada Allah SWT Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Akan senantiasa Diijabah oleh Allah SWT Dan menjadi sebuah kenyataan Doa-doa kita itu Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena dengan demikian InsyaAllah Semakin hari kekuatan iman kita Tingkat derajat ketakuan kita Akan semakin meningkat InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku sekalian Yang terindah semua Dimanapun kalian semua berada Pada video kali ini Saya akan Mengulas sedikit tentang Feodalisme Serta ciri-ciri orang yang bersikap feodal Ataupun ciri-ciri pemerintahan yang bersikap Feodal terhadap masyarakatnya Tapi Ingat Sebelum saya lanjutkan video saya Jangan lupa untuk selalu Tinggalkan like Sebanyak-banyaknya like Kemudian berilah komen Sebanyak-banyaknya komen Sehingga Terlihat bahwa video ini Ada manfaat Dan juga Share lah kepada kawan-kawan kita Di setiap Grup media sosial yang kita gabung di dalamnya Tolong bantu share Tolong bantu share dan insya Allah akan menjadi amal ibadah untuk kita semua Dan jangan juga lupa untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Agar channel terindah ini Tetap eksis di dunia maya Dan insya Allah juga kita bisa berkumpul di dunia nyata Setelah ada proses panjang Dari video ini Oke Saya akan lanjutkan Oke Ganya sekalian Yang terindah Saudara Ku sekalian yang terindah Dimanapun Anda semua berada Saya Dia akan mengulas tentang feodal Dan sikap-sikap feodalisme Di negeri kita Ataupun dimanapun kita berada nanti Akan melihat Bagaimana Gampang kita menyatakan dia adalah seorang feodal Feodalisme itu Merupakan sebuah tatanan kemasyarakatan Atau susunan kehidupan bermasyarakat pada suatu wilayah Mulai dari wilayah yang terkecil hingga wilayah yang terbesar Yaitu sebuah negara Dimana Susunan masyarakat yang feodal ini Dikuasai atau dikooptasi oleh kekuasaan para-para bangsawan Khususnya Karena kata feodalisme ini muncul di Abad 15 dan 16 Khususnya di Eropa Karena pada saat itu Bangsa Eropa sedang Menjelajahi seluruh dunia Seluruh penjuru dunia Maka orang feodal Maka sifat-sifat feodalisme itu juga Sampailah di negeri kita Karena Berbagai bangsa dari Eropa Menjajah tanah air kita Dan yang terakhir yang terkuat adalah Bangsa Belanda Tentu Feodalisme yang kita dapat saat ini Merupakan Turunan Atau warisan Sifat dari Feodalisme orang Eropa Khususnya bangsa Belanda Kenapa Feodalisme itu Saat ini mendapat Nilai Dalam kehidupan Bermasyarakat yang negatif Sementara Di awalnya itu Feodalisme itu merupakan Suatu kehidupan yang Mempunyai kelas tinggi Dibandingkan dengan Rakyat-rakyat celata lainnya Kan tetapi Feodalisme ini Juga merasuk ke dalam Tulang sum-sum Setiap bangsa Setiap warga bangsa Termasuk di Indonesia Sehingga Feodalisme itu Merupakan suatu Sikap hidup Daripada seseorang Ataupun sekelompok orang Yang merasa Lebih daripada orang lain Sifat yang paling utama Daripada Feodalisme itu adalah Dia Mempunyai sikap Mendominasi Jadi Sebuah Atau salah satu Daripada sikap Feodalisme adalah Senang mendominasi Seseorang Jadi Walaupun saat ini Kita hidup dalam dunia Yang demokratis Hampir seluruh dunia Menyatakan hidup dalam Perpolitikan Berdemokrasi Berbangsa dan negaranya Dengan demokrasi Akan tetap Akan tetapi Sifat-sifat tingkah laku Serta Pola tingkah Baik individu Maupun masyarakat Menunjukkan Bahwa kita Adalah orang Feodal Secara Sifatnya Karena Kita Suka sekali Mendominasi Pihak lain Atau individu lain Kita senang Mendominasi Ini terlepas Daripada Mendominasi Daripada kehidupan Keluarga Masing-masing Misalnya Seorang suami Mendominasi Kehidupan keluarganya Untuk anak dan istrinya Itu tidak Termasuk ke dalam Sebuah Feodalisme Yang berbahaya Bagi Masyarakat Yang lebih luasnya Kan tetapi Yang saya maksudkan Di sini Yaitu Sebuah Feodalisme Dalam Kelompok Masyarakat Dari Yang terkecil Saya akan mengambil Sebuah contoh Misalnya Dalam Sebuah Pemerintahan Yang terkecil Yaitu Kepala Rukun Tetangga Atau Pak Irti Di atasnya lagi Ada Pak Irti Dan Meskipun kita Rame-rame Memilih Irti Itu secara Demokratis Dengan melalui Sebuah pemilihan Yang Benar-benar Diadakan pemilihan Meskipun Dalam terkutip Pemilihannya Khususnya Pak Irti Yang Berada di kota-kota Besar Hampir sebagian besar Di seluruh Kota di negeri Ini saya sangat Meyakini Untuk menjadi Irti Mereka juga Melakukan promosi Semacam Kampanye-kampanye Dengan Harapan Agar mereka Terpilih Menjadi Ketua Irti Dan dalam Proses pemilihan Ketua Irti Dengan Mendominasi Masyarakat Sekitarnya Agar memilih Dia ini Sudah merupakan Suatu Sifat Feodalisme Daripada Calon PRT Tadi Bagaimana Dia bisa Mendominasinya Pertama Adalah Mereka Biasanya Menjadi Irti itu Orangnya Berada Beruang Sehingga Masyarakat Ketika Ramela Mengadakan Pemilihan Itu Biasanya Juga Dijamu Atau Diservis Dalam Saat Pemilihan Itu Baik Dalam Acara Makan-makannya Hingga Pemberian Transport Yang Dilahit Allah Katanya Sehingga Terpilih PRT Tadi Untuk Lingkungan Di Irti Tersebut Ketika Dia Menjadi PRT Ini Dia Melakukan Dominasi Yang Sangat Dominan Dominasi Yang Dari PRT Yang Sangat Dominan Inilah Salah Satu Bentuk Daripada Feodalisme Apa Contohnya Misalnya Misalnya Adalah Pemberian Bantuan Gas LPG 3 kg Beserta Perangkatnya Lain-lain Sebagainya Dan Ini Diperuntukkan Misalnya Untuk Para Pakir Miskin Yang Cocok Mendapatkan Ini Dan Tidak Sedikit Pak Irti Menyisipkan Satu Dua Atau Mungkin Lebih Orang-orang Kepercayaannya Atau Para Keluarganya Yang Berdobisiri Di Irti Tersebut Untuk Diprioritaskan Mendapatkan Bantuan Tersebut Dalam Saat ini Dalam Semua Bentuk Bantuan Baik Bantuan Kartu Miskin Atau Kartu Indonesia Cerdas Dan Lain Sebagainya Ini Pada Umumnya Pak Irti Sudah Melakukan Sifat-sifat Yang Feodal Misalnya Dengan Memberikan Kepada Siapa Orang Yang Dia Kehendaki Kenapa Dia Bisa Berlaku Seperti Itu Karena Dia Menjadi PRT Dan Dia Ingin Mendominasi Warga Di Irti Tersebut Jadi Kalau Kita Lihat Secara Wajar Atau Tidak Wajar Masyarakat Indonesia Saat ini Merasakan Itu Sebuah Kewajaran Tetapi Inilah Salah Satu Bentuk Feodalisme Yang Dari Tingkat Terkecil Yaitu Dari Tingkat Irti Dan Bukan Hanya Tingkat Irti Mungkin Jiwa Manusia Indonesia Itu Mempunyai Jiwa Yang Selalu Ingin Dipuja Yang Selalu Ingin Lebih Dari Orang Lain Walaupun Dia Tidak Lebih Yang Selalu Ingin Dianggap Pinter Daripada Orang Lain Walaupun Sebenarnya Dia Tidak Pinter Dan Untuk Memunculkan Itu Semua Orang Ini Berusaha Sekuat Tenaga Agar Mereka Merasa Dipandang Akhirnya Untuk Mempunyai Keinginan Merasa Dipandang Merasa Dianggap Lebih Tadi Mereka Tanpa Tanpa Alasan Tapi Ada Jiwa Di Dalam Dirinya Yang Ingin Menunjukkan Bahwa Dia Lebih Dari Orang Lain Karena Itulah Dia Ingin Mendominasi Orang Lain Dengan Ekonominya Tak Menutup Kemungkinan Juga Di Organisasi Organisasi Yang Lainnya Baik Itu Di LSM Atau Di Kelompok Yang Kecil Yang Lainnya Misalnya Di Pengajian Pengajian YASINAN Di Majelis Majelis Taklim Ataupun Di Kepengurusan Masjid Ataupun Di Kepengurusan Langgar Di Setiap Lingkungan Kita Coba Kita Teliti Kita Amati Apakah Para Pengurus Para Pengurus Utamanya Orang Orang Yang Feodal Pada Umumnya Mereka Adalah Feodal Mereka Kepingin Dianggap Lebih Daripada Orang Orang Yang Lainnya Yang Bukan Pengurus Sehingga Dia Ingin Mendominasi Semua Apa Yang Dikatakannya Harus Dituruti Kalau Tidak Dituruti Program Untuk Masjid Tersebut Program Untuk Majelis Taklim Tersebut Program Untuk Persatuan YASINAN Tersebut Tak Akan Berjalan Dia Ingin Menunjukkan Kepada Kelompoknya Bahwa Dia Hebat Dari Yang Lainnya Makanya Apa Yang Kata Dia Seperti Ini Akan Terjadi Seperti Ini Orang Lain Itu Tidak Dianggap Inilah Salah Satu Ciri Feodal Yang Dari Benih Sangat Terkecil Sekali Sekarang Kita Akan Tuliskan Lagi Kepada Feodal Yang Lebih Besarnya Kita Coba Lihat Pada Tingkat Kelurahan Bagaimana Seorang Lurah Mendominasi Wilayahnya Masyarakat Di sekitarnya Dengan Segala Kekuasaan Yang Ada Pada Lurah Tersebut Ya Tidak Terlepas Saat Ini Banjirnya Bantuan Bantuan Kepada Kaum Miskin Di Setiap Pedesaan Pintu Gerbang Masuknya Juga Salah Satunya Lewat Kelurahan Begitupun Kelurahan Ini Dia Akan Menunjukkan Bahwa Dia Mempunyai Kuasa Dia Ingin Dianggap Memang Lebih Daripada Yang Lainnya Dia Suka Senang Sekali Mendominasi Di Wilayahnya Dan Wajar Apabila Setiap Tingkat Kekuasaan Itu Saat Ini Khususnya Di Indonesia Mempunyai Ciri-ciri Feodalisme Dan Feodalismenya Ini bukan Cuman Daripada Satu Orang Pemimpinnya Dia Biasanya Mempunyai Jalinan-jalinan Feodalisme Untuk Mendukung Kekuasaannya Pada Saat Itu Begitupun Di tingkat Kecambatan Feodalisme Juga Masih Terasa Terlihat Khususnya Orang-orang Yang terlibat Langsung Pada Pimpinan Tersebut Sampai Kepada Wali Kota Gubernur Bahkan Sampai Kepada Presiden Sekalipun Jadi Untuk Warga Bangsa Indonesia Feodalisme Itu Merupakan Suatu Hal Yang saat ini Sepertinya Negatif Mengandung Makna Negatif Sepertinya Tapi Kita Semua Mempunyai Sifat Feodalisme Itu Dari Mulai Dari Diri Kita Sendiri Baik Itu Pada Diri Sang Laki-laki Maupun Daripada Dirinya Sang Perempuan Masing-masing Mempunyai Sifat Feodalisme Ingin Mendominasi Hanya Sifat Dominasinya Yang Berbeda Ketika Dominasi Kita Adalah Dominasi Kepada Lingkungan Yang Terkecil Maka Kita Yang Pemunya Dominasi Di Lingkungan Terkecil Kita Didominasi Oleh Lingkungan Kekuasaan Yang Lebih Besar Daripada Kita Begitu Seterusnya Dari Yang Terkecil Didominasi Oleh Yang Lebih Besar Didominasi Lagi Yang Lebih Besar Maka Saat Ini Kita Kembali Kepada Pemerintahan Kita Apakah Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Saat Ini Feodalis Kita Bisa Lihat Seberapa Dia Ingin Mendominasi Warga Bangsa Ini Sehingga Sejumlah Peraturan Peraturan Sejumlah Perpres Maupun Perpu Bahkan Undang-undang Sekalipun Terkesan Didominasi Untuk Dalam Tanda kutip Kepentingan Pemerintah Sehingga Rakyat Yang Dibawa Meskipun Banyak Yang Menderita Akibat Dari Kebijakan Tersebut Akan Tetap Dilaksanakan Oleh Sang Pemerintah Tersebut Dan Pola Seperti ini Juga Merupakan Suatu Bentuk Feodalisme Dan Terlebih Lagi Feodalisme Yang Sangat Mencolok Mata Bangsa Kita Adalah Pak Jokowi Menjadi Presiden Pada periode Yang kedua Yang katanya Tanpa Beban Karena Merasa Tanpa Beban Beban Terakhirnya Ini adalah Memuluskan Dua orang Anaknya Satu Anak Kandung Menjadi Wali kota Solo Satu lagi Anak Menantu Menjadi Wali kota Medan Yang Dia Merasa Dominasi Terhadap Negeri Ini Maka Meskipun Masyarakat Menentangnya Untuk Tidak Menunjukkan Dominasi Tersebut Sang presiden Akan tetapi Presiden Dengan dominasi Yang tingginya Karena Sifat Feodalismenya Masih tinggi Yang ada Pada diri Beliau Dan sangat Mencolok Mata Bahwa Satu ciri khas Feodalisme Itu adalah Ingin Mendominasi Selalu Ingin Mendominasi Ada yang Mendominasi Kekuasaan Untuk Menempatkan Anaknya Menjadi Wali kota Dengan Segala Tetik Bengeknya Bukan Bukan Berarti Ini Semacam Penyebaran Isu Tapi Memang Inilah Kenyataannya Dan Kedua orang Anak tersebut Saat ini Menjadi Wali kota Dengan Bapaknya Menjadi Seorang Presiden Maka Tak Salah Ada Berita-berita Di media Sosial Menyatakan Bahwa Ada Wali kota Punya Rasa Presiden Sorry Karena Wali kota Dua orang Wali kota Ini Yang Untuk Pertama Kalinya Di Indonesia Wali kota Diamankan Atau Pengamanannya Dari Pas Pampres Karena Wali kota Sekaligus Anak Presiden Jadi Pas Pampres Yang Menjaga Mereka Bukan Sat Perol PP Di Tehera Masing-masing Ini Suatu Dominasi Yang Sangat Mencolok Mata Dan Juga Pak Jokowi Ini Menunjukkan Feodalismenya Yang Masih Kental Mumpung Dia Masih Berkuasa Mumpung Dia Bisa Masih Mendominasi Melalui Jalurnya Sebagai Presiden Melalui Cara Demokratisnya Dan apakah Kita Bisa Menyalahi Ketika Setiap individu Kita mempunyai Sifat Feodal Tersebut Kita Tidak Bisa Menyalahkan Sifat-sifat Feodalisme Itu Dan juga Kita Tidak Bisa Menyalahkan Sifat Sifat Feodalisme Itu Merupakan Warisan Dari Bangsa Belanda Ketika Tiam Menjajah Indonesia Lebih Kurang 350 Tahun Lamanya Jadi Selama Itulah Kita Dinabobokan Oleh Feodalisme Yang Selalu Ditekan Sebenarnya Oleh Bangsa Belanda Tapi Secara Ekonomi Kita Sepertinya Dimakmurkan Kita Terlena Dengan Kemakmuran Sama Seperti Feodalisme Saat-saat Ini Kesannya Kita Diberi Kemakmuran Tapi Sebenarnya Kita Adalah Kaum Proletar Kaum Yang Tertinas Tapi Secara Ekonomi Kita Dimakmurkan Dan Akhirnya Terjadilah Sebuah Ketergantungan Bahwa Kita Selalu Membutuhkan Bantuan-bantuan Dari Pemerintah Yang Akhirnya Bisa Mengegang Kita Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Berbuat Mandiri Dan Kita Selalu Terikat Oleh Kekuasaan Dan Ini Juga Artinya Kita Sebagai Rakyat Bersikap Feodal Sebagai Kalangan Bawah Tak Bisa Terlepas Daripada Kalangan Atas Dan Jadi Kalangan Atas Dengan Bantuan Finansialnya Dengan Modal Yang Banyak Tadi Mendominasi Kaum Bawah Dengan Cara Ekonomi Jadi Feodalisme Itu Bukan Sesuatu Pola Hidup Atau Keyakinan Atau Tingkah Laku Daripada Seseorang Yang Haram Dia Bukan Sesuatu Yang Haram Tapi Dia Adalah Sikap Feodal Yang Ingin Mendominasi Dan Secara Kebetulan Pula Orang Yang Didominasi Ini Juga Merasa Terikat Oleh Si Orang Yang Mendominasinya Misalnya Kita Bekerja Di Suatu Kepada Seseorang Dan Akhirnya Kerja kita Di sana Memang Diupah Mendapat gaji Perbulan Ketika kita Mendapat gaji Perbulan Itu Disinilah Letak Feodalismenya Dan Kita Yang Bekerja Sama Kom Feodal Tersebut Kita Terikat Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Karena Kita Mengharapkan Gaji Tiap Bulan Untuk Menghidupi Anak Istri Kita Dan Tak Menentuk Kemungkinan Juga Orang Yang Beri Gaji Kepada Kita Ini Bersifat Feodal Dia Senang Sekali Menyuruh Kita Terkadang Ada Yang Kebablasan Dengan Bahasa Bahasa Yang Sangat Kasar Menganggap Kita Sebagai Suruhannya Menganggap Kita Sebagai Budaknya Dan Kita Karena Kita Merasa Terikat Oleh Gaji Dan Gaji Untuk Menghidupi Keluarganya Kita Pun Meng-oke-kan Saja Orang Yang Menggaji Itu Pada Umumnya Merasa Dominan Pada Orang Yang Memberi Gaji Dan Sifat Yang Seperti Inilah Merupakan Sikap Sikap Feodal Yang Sangat Buruk Seharusnya Dalam Relasi Kerja Karyawan Dan Majikan Itu Relasinya Adalah Partner Jadi Jangan Ada Berusaha Untuk Mendominasi Bawahan Kita Apalagi Dengan Meng-intimidasi Ketika Kita Atau Bawahan Kita Atau Karyawan Kita Ada Halangan Yang Terkesan Sering Terus Kita Mengancam Dengan Memecat Ini Adalah Sebuah Tindakan Yang Sangat Feodal Bahwa Dia Menunjukkan Bahwa Dia Berkuasa Dan Dia Bisa Melakukan Apa Saja Bahkan Dia Bisa Menyengsarakan Anak Buahnya Dengan Cara Dipecat Dari Kerjaan Itu Dan Ini Sangat Kita Rasakan Dan Sayangnya Korelasi Bekerja Seperti Ini Bukan Hanya Terjadi Pada Buruh Dan Majikan Atau Karyawan Sama Manajer Atau Atas Hanya Akan Tetapi Terjadilah Di Lingkungan Pemerintahan Tak Sedikit Wali Kota Menekan Para Bawahannya Agar Patuh Kepada Dia Dengan Sedikit Kata-kata Intimidasi Intimidasi Yang paling Sering Kita Dengar Adalah Ketika Contoh Misalnya Seorang Kepala Dinas Yang Terkesan Membangkang Ini Di Intimidasi Akan Dicabut Jabatannya Dan Sayangnya Sang Wali Kota Ini Menggunakan Kekuasaan Dengan Mencabut Jabatannya Dan Sayangnya Kepala Dinasnya Terlalu Terbelenggu Dengan Jabatannya Sehingga Dia Bersedia Untuk Dijadikan Budak Dalam Jabatannya Sebagai Kepala Dinas Sehingga Dia Disuruh Apapun Seng Wali Kota Dia Akan Datang Dengan Terbungkuk Sambil Menyalam Menyalaminya Dan Terakhir Kita Lihat Berulang Kali Di Media Elektronik Baik Di TV Swasta Nasional Maupun Di media Sosial Lainnya Sang Bawahan Mencium Tangan Pejabatnya Secara Mempungkuk Dan Ini Merupakan Sebuah Sifat Yang Feodalisme Meskipun Dalam Agama Juga Diajarkan Untuk Patuh Seperti Ini Tetapi Ketika Dia Berada Sebagai Bawahannya Mencium Tangan Atasnya Itu Bukan Hanya Mematuhi Daripada Sebuah Ajaran Agama Tapi Sudah Nampak Sifat Feodalisme Dari Keduanya Sang Atasan Kepingin Dihormati Sang Bawahan Kepingin Menunjukkan Rasa Berbaktinya Agar Supaya Jabatannya Tidak Hilang Atau Tidak Dicabut Oleh Sang Kekuasaan Tadi Oke Itu Sebuah Ulasan Sedikit Tentang Feodalisme Yang Plus Minisnya Juga Kita Bisa Rasakan Sendiri Dan Mari Sekarang Kita Bertanya Pada Tiri Kita Masing-masing Apakah Kita Mempunyai Sifat Yang Feodal Tersebut Dengan Ciri Kasi Ciri Yang Paling Utama Adalah Ingin Mendominasi Pihak Lain Dengan Segala Paparannya Seperti Tadi Dan Anda Bisa Mengembangkan Sendiri Kalau Memang Anda Merasa Bahwa Anda Adalah Feodal Itu Terserah Pada Anda Apakah Anda Akan Teruskan Apakah Tidak Terserah Sama Anda Karena Anda Yang Bisa Menilai Apakah Feodal Bagus Untuk Anda Apakah Tidak Itu Terserah Anda Yang Menilai Saya Disini Tidak Kapasitas Saya Untuk Mengajak Anda Untuk Tidak Bersifat Feodal Terserah Sama Anda Karena Saya Tak Mempunyai Itu Tidak Mempunyai Bemenang Untuk Memaksa Anda Untuk Tidak Feodal Anda Bisa Menilai Mana Yang Bagus Mana Yang Tidak Bagus Untuk Negeri Anda Yang Menilai Untuk Kebaikan Bersama Dan Juga Untuk Kebaikan Bersama Jangan Lupa Untuk Subscribe Di Channel Terindah Ini Semoga Video Singkat Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Bila Hitabik Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh